Nah dari luar kota ada Tangerang, Bekasi Baik pemirsa Ajam TV Jabar Peserta Jokowi Dodo ini dari berbagai kota Nah ini sudah mulai keluar ya dari Selamat dan sukses untuk SDR sempat dengan TV Ajam Jabar Ajam TV Jabar mengucapkan selamat hari raya idul adhas Presiden Jokowi Dodo mengisi waktu kunjungan kerjanya di Papua dengan bermain sepak bola Suasana sore di lapangan sepak bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Rabu, 22 November 2023 Tampak lebih ramai dari biasanya Masyarakat terlihat berkumpul untuk menyaksikan langsung permainan sepak bola antar pelajar Yang juga diikuti oleh Presiden Jokowi Dodo bersama beberapa menteri Jokowi yang mengenakan kaos berwarna putih dengan nomor punggung 23 Tampak antusias bermain sepak bola bersama para pelajar Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor saat berusaha mengiring bola dan mencetak gol Tidak hanya itu, sejumlah menteri turut serta dalam permainan tersebut Di antaranya Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tidak berlangsung lama sejak permainan dimulai, gol pertama berhasil dicetak oleh Jokowi Melihat hal tersebut, sontak masyarakat dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada Jokowi Para pelajar pun tidak kalah semangat dan berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan skor imbang hingga akhir permainan Dalam keterangannya usai permainan, Kepala Negara menuturkan bahwa tujuannya mengajak para pelajar bermain sepak bola bersama adalah sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di sana Jokowi juga menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki skill dan potensi tersebut perlu dibangun sejak dini Agar nantinya dapat berkembang dan ikut bertanding di tingkat nasional hingga internasional Dua minggu ini tidak olahraga, jadi ingin olahraga gitu saja sama anak-anak kampung di Kabupaten Bia Dan ya keringat dan luar semua tapi capek banget, lumayan bisa ngegulukan satu Pak Ijin Pak ini kan sepak bola Indonesia kan tengah, makin gemilang lah Pak Ini kalau lihat tadi Bapak sempat berumah ini dengan anak-anak gimana sih Bapak melihat? Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah usia dini Kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja Sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah Untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik Biar tahan apa, main untuk apa, dua ronde plus mungkin tambahannya Kalau fisiknya memang harus prima, main bola itu Pak Ijin Pak ini untuk anak-anak disini, anak-anak muda disini Pak, motivasi dong buat mereka Ya tadi kan main bola tadi memotivasi agar Agar anak-anak yang memiliki skill yang baik itu bisa terdorong, termotivasi dengan baik Presiden menilai bahwa pembinaan dari dasar tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill serta ketahanan fisik Agar nantinya dapat bermain sepak bola dengan lebih baik Sehingga bibit-bibit perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini Kemudian ada football academy untuk anak-anak dan remaja Sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya